Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali lagi bersama saya Di channel Di NERS Pada kesempatan dan video Kali ini Saya memberikan informasi tentang Cara pembayaran STR melalui Bank Syariah Indonesia Buat teman-teman yang sudah Atau yang memiliki Bank Syariah Indonesia Bisa dipergunakan untuk membayar STR Jadi kalau tidak salah Bank Syariah ini Dari Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah Dijadikan satu jadi Bank Syariah Indonesia Pastinya teman-teman yang sudah punya BNI Syariah Ataupun Bank Mandiri Syariah Punya Bank Syariah Indonesia Oke teman-teman Untuk memulainya teman-teman bisa klik like Share, comment, and subscribe Agar channel ini Terkembang dan teman-teman juga Bisa mendapatkan manfaat Informasi Kesehatan, keperawatan SKB, CPNS, dan lain sebagainya Dan tentunya Saya juga terus bersemangat ya Untuk memberikan informasi yang lain ya Oke teman-teman Langsung saja Kita mulai ya Yaitu kita Pastinya harus punya dulu nih Bank Syariah Indonesia Mbankingnya Download di Playstore ya Banyak Terus setelah Diaktifasi Teman-temannya Bisa langsung Digunakan Bank BSI Syariah Mobilnya ya Kalau sudah bisa digunakan Kita langsung ke Klik Bayar Ya disini kita Akan menuju ke Penerima negara Atau MPN Ya teman-teman ya Disini ya Nah Terus Klik pajak Atau cukai Atau SBN Atau paspor Ya klik disini Silahkan masukkan Kata sandinya Teman-teman Ini saya sensor ya Nah setelah itu Baru kita Kemasukan Nomor Pembayaran Yang ada di Kode Biling Sesuai dengan Kode Biling Oke Setelah Kita masukkan Kode Biling Atau Kode Pembayaran Kita sesuaikan Terlebih dahulu Apakah Sama Atau Tidak Ya Langsung Kalau sudah sama Kita klik lanjut Ya teman-teman Kita klik lanjut Terus kita Masukkan PIN Setelah kita Masukkan PIN Kita Di Interesan Untuk Harap Menunggu Tentunya Tentunya Ini sesuai Dengan Jaringan Teman-teman Kalau jaringan Bagus Ya Pasti Akan Cepat Tapi Kalau Jaringannya Kurang Bagus Kayak Desain Ini Permintaan Tidak dapat Diproses Silahkan Coba Lagi Ini Kemungkinan Dari jaringannya Teman-teman Kita Ulangi Klik Bayar MPN Pajak Atau cukai Masukkan Pembayaran Terus Kita Masukkan PIN Kita Tunggu Lagi Teman-teman Kita Akan Coba Coba Lagi Semoga Aja Cepat Permintaan Tidak Diproses Silahkan Coba Lagi Oke Teman-teman Coba Kita Keluar Dulu Kita Keluar Dulu Kita Tup Semua Dulu Kita Ke Bank BSI Lagi Memang Kadang-kadang Seperti itu Teman-teman Karena Memang Jaringannya Kurang Kuat Dan Sebagainya Langsung Kita Klik Bayar Terus Sandi Anda Masuk Korang Pembayaran Kita Masuk PIN Lagi Oke Langsung Ketemu Tadi Mungkin Lagi Error Jaringannya Kurang Baik Kali Kita Lihat Apakah Sesuai Dengan Namanya Dan Jumlah Dari Pembayaran STR 100.000 Rupiah Oke Kita Langsung Klik Lanjut Ya Teman-teman Kita Nunggu Dulu Nah Ini Pembayaran 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 Negara Bukan Pajak Ya Ini Sudah Berhasil Teman-teman Jadi Kita Klik Balikan Saja Ya Tidak Perlu Dih Kita Screenshot Saja Untuk Buktinya Ya Ya Maaf Maaf Nah Ini Ya Screenshot Oke Itu Sudah Di Screenshot Ya Jadi Kita Langsung Klik Oke Aja Kita Infalkan Ya Berapa Aja Ada yang 1000 2000 5000 Ya 2000 Aja Kalau Udah Banyak Uangnya Bisa Sampai 100 Juta Ya Teman-teman Untuk Infalk Oke Teman-teman Itu saja Mungkin Informasi dari saya Tentang Pembayaran STR Di Aplikasi Bank Sari Indonesia Semoga Informasi Bermanfaat Jangan Lupa Klik Like Share Comment And Subscribe Di Nurse Terima Kasih Salam Sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh